Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Untuk materi memprograman basi data akan kita lanjutkan lagi Sekarang kita menginjak pertemuan keempat yaitu tentang query Memahami cara membuat query tanpa dan dengan kriteria Apa itu query? Query adalah sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel Sehingga hanya data-data tertentu yang akan dimunculkan dalam tabel Secara visi, query berupa tabel juga Jadi query adalah tabel yang dibuat dari beberapa tabel lainnya dengan tujuan untuk mengelompokkan data baru berupa tabel dengan sumber dari tabel-tabel yang telah ada Nah, dengan query Anda dapat menyortir data atau menampilkan data-data yang menuhi kriteria tertentu Anda juga dapat berupa suatu ekspresi atau formula Nah, langkah-langkahnya pertama kita menyiapkan tabel disini kita akan membuat database baru yaitu jual bahan mobil kemudian menyiapkan dua tabel yang isinya adalah yang pertama ada kode untuk tabel mobil ada kode nama mobil, buatan, sama harga kemudian di dalam kode disitu ada pilihannya menggunakan lookup wizard ya kemudian untuk isiannya ada di bawah sendiri yang kode A001 strip TJ nama mobil Avanza buatan Toyota untuk harganya 160 juta kemudian yang tabel berikutnya adalah tabel jual atau transaksi disitu ada nomor urut kemudian ada kode pembeli unit sama tanggal faktur di bagian kode silahkan gunakan lookup wizard kemudian pilih I want to the lookup kemudian diarahkan ke tabel mobil yang tadi ya jadi nanti akan jadi sebuah relasi atau link nah nanti hasilnya di sini silahkan diisi untuk contohnya dari nomor 1 sampai 15 kemudian tahapannya untuk membuat query yang pertama adalah klik create pilih query design pilih nama tabelnya dan tekan add nah untuk memasukkan nama field di tabel bawah dengan cara menyaret field di tabel di atas ya jadi tinggal ditarik saja misalkan di bagian kode atau di bagian nomor urut nama mobil silahkan ditarik di bawahnya sendiri nah nanti disimpan dengan nama kri jual mobil nah langsung saja kita coba praktekkan untuk database nya kebetulan sudah sudah saya siapkan ini adalah database untuk jual mobil untuk tabel jualnya tabel mobil sudah ada di sini sudah saya buat nah kemudian untuk membuat query nya ya silahkan ini saya tutup semuanya dulu silahkan pilih create kemudian di bagian group query ada dua pilihan query wizard sama query design nah saya pilih query design dulu kemudian bagian mana yang mau dibuat query misalkan dua-duanya silahkan di klik saja atau klik add mobil juga sama silahkan pilih add nah kemudian di close otomatis kalau sudah dibuat seperti ini dan di bagian kode jual ya menggunakan lookup wizard ya dan I want to lookup masuk di bagian mobil dia akan ada sebuah link nah kemudian tinggal kita pindahkan yang diminta di soal tadi gimana ya misalkan saya minimize dulu oke saya naikkan nah disini disini ada nomor urut dari tabel jual kemudian kode dari mobil nama mobil dari tabel mobil file pembeli dari tabel jual file harga dari tabel mobil kemudian unit dari jual kemudian tanggal faktur dari jual nah caranya tinggal kita seret saja atau tinggal di klik nomor urut di tabel jual kita klik otomatis tabel jual juga langsung terisi kemudian untuk kode mobil berarti mengambil kode dari tabel mobil disini ya jangan keliru di tabel jualnya ya kita klik kiri dua kali juga bisa kemudian nama mobil kemudian pembeli selaitu harga kemudian unit jual dan terakhir adalah tanggal faktur nah ini adalah model query nya kita coba maksimas seperti ini kemudian untuk menjalankannya silahkan tekan tombol run ya klik kiri dan automatis dia akan langsung menjadi sebuah tabel baru dimana kodenya dari kode jual ya kemudian nama mobilnya jazz kemudian pembelinya toko naga harganya 180 juta dan 10 unit tanggal fakturnya nah ini adalah namanya query jadi kita bisa membuat tabel baru atau membuat gabungan dari tabel master dengan tabel transaksi tinggal kita mau membuat seperti apa kemudian kita simpan ya kemudian kita kasih nama query mobil kemudian di oke nah itu caranya untuk membuat query misalkan mau di edit ya silahkan masuk di bagian view atau klik kanan pilih desain view nah sini hasilnya oke kemudian untuk soal selanjutnya kita bisa lihat ya disini ada contoh misalkan saya saya mau mengurutkan nama mobil ya nama mobil kita urutkan caranya gampang tinggal di bagian kriteria ya disini bagian short maaf bagian short disini kita pilih scanning atau discanding itu untuk mengurutkan kemudian di bagian show itu artinya menampilkan ya menampilkan datanya mau ditampilkan atau tidak kemudian di bagian kriteria kita bisa memasukkan sebuah syarat ya misalkan kasus pertama misalkan tampilkan semua data untuk field nama mobil yang nama mobilnya adalah avanza caranya berarti untuk query nya kita save as saja kita klik kanan kemudian kita copy kemudian kita paste kita berikan nama query nama mobil avanza ya yang ini ini yang tabel aslinya ini yang tabel kedua atau query yang kedua kemudian kita edit di bagian desain view kemudian misalkan tadi mau diururkan ya kita klik bagian short kemudian kita klik anak panahnya kita pilih ascending terus di bagian kriteriannya misalkan ingin menampilkan avanza saja ya silahkan ketikkan avanza setelah itu silahkan di run dan hasilnya seperti ini menampilkan nama mobil khusus yang avanza ya kemudian kalau saya hapus kemudian saya run lagi kita mencoba yang ascending nah hasilnya seperti ini nah mobil dia akan langsung urut dari avanza jess panther swift xenia nah itu contoh untuk yang kasus yang pertama kemudian yang kasus yang kedua saya disini tampilkan semua data untuk file harga yang harga mobilnya di atas sama dengan 170 juta itu kriterian kedua kita coba lagi berarti kita sama ya kita klik kanan klik kanan di bagian disini kita copy lagi kita paste kemudian query harga 170 juta kemudian di ok nah kita edit lagi di bagian design view untuk nama mobilnya kita hilangkan scanningnya kemudian harga mobilnya 170 juta di bagian kriteria nah sini kemudian kita run dan langsung akan keluar data yang harganya di atas 170 juta baik itu adalah cara untuk membuat kriteria di dalam sebuah query dan untuk kriteria disini banyak sekali banyak contohnya silahkan disimak ya di dalam powerpoint disini ada kasus 3 kemudian kasus 4 kemudian kasus 5 kemudian kasus 6 kasus 7 kasus 8 dan terakhir kasus 9 nah silahkan nanti bisa dicoba dan ada sebuah tugas kejahkan semua latihan dari 1 sampai 9 dan buatlah contoh database untuk tema sistemnya bebas dan buatlah 3 contoh query ya querynya dan file yang dikumpulkan adalah database jual mobil dan database individu selamat mengerjakan saya akhir dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan